Nah, game penentuan, akankah Alter Ego ditumbangkan 2-0 atas Remote Legends, ataukah? Alter Ego memaksa ke game yang ketiga, langsung saja kita masuk ke game yang kedua. Siang-siang makan udon, let's go ke Land of Dawn. Epo's Pop Alter Champ, nongol sekarang. Udil, langsung diganggu sama versinya, bahkan minion belum keluar udah diganggu begitu saja. Clover dengan hero nyamannya, dia pakai kali ini. Iya, Pak. Dengan critical yang udah dimiliki oleh Wanwan, pastinya ini akan menjadi sebuah keunggulan lagi, sementara Versic. Oh, langsung dirusuin begitu saja, tapi berhasil diamankan dengan Sally by the Miracle Boy, R.E.K.T. Bakal coba dihajar begitu saja, ada Lele di sana, Sally by JPS terlalu sakit, dan ternyata masih ada flicker. Di saat yang tepat, di orang yang tepat, dan benar-benar menyelamatkan dirinya. Sedangkan itu Versic mengganggu bergerangan dari Surapai, firstplot banget, cuman didapatkan, Versic berhasil, dapatkan firstplot. Sang bayi macan mengom. Itu cepet banget pergerakan dari Versic. Gua bingung ngeliatnya, padahal tadi Esmeralda cuman numpang lewat doang. Tapi langsung dibegal, langsung diselengkat, hilang, sudah ditarik selendangnya. Gua bukan di arah situ sih yang gua bingung. Yang gua bingung adalah, dia tuh tau, dan dia nungguin. Tentu gak? Dia nungguin. Sedangkan Leo Murphy di arah topen sana, bakal mengganggu bergerakan arah seorang Clover. Damage yang diberikan, udah cukup mengganggu. Bahkan Ahmad ingat, Yuzhong sedikit kesulitan ketika melawan seorang Wanwan. Udil masih mau lebih, lele-nya gak berhasil digoreng-goreng dulu di atas. Iya, masih bisa digocek. Walaupun tergocek, pastinya masih ada Nelius of Flower yang dimiliki oleh Clover. Yang menggunakan Wanwan Versic. Sesaat lagi akan level 4, pastinya untuk Electro-Punnel Blown-nya udah akan bisa digunakan. Ini dia, Versic udah akan langsung masuk. Dan di bagian tengah dia langsung bertemu dengan Leo Murphy. Leo Murphy-nya langsung mundur ke arah yang berbeda. Selly Boy bakal coba dikejar ternyata. Udah menjadi pilihan, langsung ada final ball. Lain sempat, naik-naik disana. Belum ada kamer, sawar yang dekat, dia masih level 2. Versic perasaan berapa, satu bagus banget. Dan Selly Boy diarah belakang sana. Dia menjadi berikan terlalu tinggal berat. Udil, Udil dapetin satu poin tambahan. Dapetin double skill dan panggil di sana. Masih coba diajar suatu play. Bisa tidak berhasil. Kerugian cukup banyak untuk tim. Dari tim EVOS Legends Luminar kali ini. Benar-benar mengganggu pergerakan dari Tonsono Ngudil. Sedangkan Versic lihat ini dia head-to-head. Dengan di posisi pertama dan posisi kedua. Antara kedua belah jungler Sang Bayi Macan dan The Miracle Boy. Ya bisa dibilang ini kalau misalkan dari secara head-to-head. Apalagi di early gamenya. Dibilang Versic lebih ungu jauh banget dari sikit rotasi. Bahkan dia belum tumbang sama sekali di game kali ini. Walaupun kita bisa lihat bahwa tadi baru mini team fight lah di era top lane. Mini team fight. Mini team fight. Tapi balik lagi impact yang dihasilkan adalah Sally Boy agak sedikit minim. Untuk dari segi farmingnya. Mini team fight yang dibuka sama Versic kalau kalian sadar. Bukan dibuka sama teamnya. Dibuka sama Versic dan keuntungnya di cover sama Rake. Itu kalau nggak di cover sama Rake itu Versic bisa mati. Tapi lihat RKT. Digocek begitu saja Le Morphie. Dan stiker Odic yang dikeluari. Kenapa? Karena ada Udil. Boleh, boleh. Cuma satu kesamaan antara Versic dan juga Miracle. Sama Sally Boy. Apa? Sama-sama Under Kid Pak. Sama-sama keajaiban. Udah gitu aja. Bukan keajaiban lagi itu. Emang anak-anak berbakat. Anak-anak terbaik bangsa. Yang lagi bisa dibilang. Di umur yang sangat muda. Bisa memberikan permainan luar biasa. Bisa lima-murin kembali. Bukan di cover. Lagi? Oleh seorang lover dengan dedus flower-nya. Bukan di belakang sana. Udil. Bukan coba untuk mengetahat di arah mid lane. Udah bakal dimasukin sama team match. Tapi ternyata team match masih lebih sabar. Tidak mau terburu-buru. Di cover begitu saja. Cover follow up. Yang baik. Bahkan facing dapetin 1 poin. Taman untuk selain. Lagi-lagi. Lantai bakal coba dikejar begitu saja. Dapetin double game. Di arah no plan. Ini pecana untuk team alter ego. 6-0 tanpa balas. Tapi Ahmad untuk sekarang. Kita lihat aja. Masih bisa digocek oleh anti-batch. Bahkan Ahmad-nya. Naganya. Gosong di dalam inner target. What are you doing Ahmad? Maman Abdurrahman. Bahkan kali ini terlalu birahi. Bukan yang mendapatkan kill. Malah mendapatkan. Malah petaka di arah bottom lane. Ya ampun. Eh segitnya udah digunakan. Tapi ternyata damage-nya tidak cukup. Untuk menumbangkan satu di arah bottom lane. Dan inilah dia 7-0. Dan turtle selanjutnya. Bakal di kontes. Dan Sally Boy benar-benar ketinggal dari segi golnya. Lihat. 13 ribu. Berbanding 9 ribu di menit yang keempat. Dan Sally Boy dan medical boy. Masih coba untuk farming. Kita lihat tadi. Mandiri turtle camp. Diamanin versi. Tanpa ada kontes sama sekali. Versi. Salah satu independent. Bawing terhadap seorang pai. Versi sang bayi macan. Benar-benar perkasa. Sally Boy pun bahkan harus mundur. Karena bottom lane minta tolong seorang aman. Karena di jungle. Udah gak aman. Maman tolong aku di jungle. Banyak musuhku. Banyak penyamun. Banyak hangbal langsung di colong. Itu aja bisa lompat. Ataupun bisa pergi karena yang berbeda. Imperial Justice yang digunakan. Untuk bisa lari dari area tersebut. Masuknya satu persatu. Covernya satu persatu. Dengan cukup baik versi. Berhasil kena satu buah lele. Tapi gak dipolong seorang udil. Karena masih ada R.E.K.T. Bang Tato disana menyelamatkan diri. Dari seorang versi. Iya Bang Berto. Sementara itu Ahmad berhasil untuk menyedot sedikit. Dari yang membuat oleh antimat. Peperangan udah akan langsung mulai pecah aja. Habislah R.E.K.T. Dilemparkan gak kena ke arah siapapun. Ini pertama kalinya dua game berturut-turut. Altarigo berada di posisi yang gak cukup baik. Berada di pressure yang cukup keras. Bahkan Sally Boy ngambil satu buah. Art of Tiver. Dari orang R.E.K.T. Dan R.E.K.T. pun harus mengeluarkan flickernya. Kali ini Pak Pulung. Iya benar sekali. Angelanya harus pergi dari arah tersebut. Tapi untuk sekarang kita lihat Sally Boy dari bagian tengah. Mega kill. Berhasil didapatkan oleh Fersik. Medadak langsung begitu aja. Berhasil menangkap seorang udil. Tapi udil banget cuma dicabik-cabik. Dan langsung ditumbangkan oleh Serlumina Air. Ada R.E.K.T. Bata-bata berhasil menyampaikan Serlumina Air. Tapi Sally Boy dari Cowboy masih mau lebih. Niverna. Flameshion mersatau seorang bayi macet. Tapi ditukar dengan adanya seorang Sally Boy. Dan wipe out untuk tim Altarigo. Ini wipe out pertama Altarigo apa gimana ya? Iya 12-1. Tapi kalau ngomongin masalah wipe out kayaknya masih kurang yakin. Tapi lihat cover langsung hadir. Dan bisa dibilang. Ini adalah snack time kita game. Pertama tadi adalah kali pertama Ivo sukses dengan Digi Feeder. Sebelumnya Bajan gagal dan kalah atas Bigetron. Di MPL Indonesia sebelumnya. Gila Luminer berhasil ngambil satu buah platform buff. Bahkan versi tershutdown. Untungnya tershutdown oleh seorang Leo Murphy. Dan ini Profesor silahkan. Iya ketika kita ngomongin masalah teamfight yang baru saja terjadi. Blazing duetnya emang bener-bener dipaksa di momen yang tepat. Karena dia belum mendapatkan snack yang maksimal. Tapi kalau misalkan tadi ada minion. Mungkin bakal bisa dimaksimalkan. Sayangnya ketika Sally Boy mencoba untuk mundur ke belakang. Dia ditungguin tuh sama Luminer. Luminernya udah bareng sama seorang R.E.K. Dan bahkan versi game masih mau lebih aman yang ditujuk Aprilia. Apapun yang terjadi dengan Niverna Dombol. Kita bakal besar Luminer. Ultimate kerasukan Bang Tato. Dan bakal langsung di sini mau numpahkan Alter Ego. Tersisa seorang Sally Boy dan Mereka Lomboy. Akankah ini menjadi kebenangan. Untuk Emos Legends dengan 2-0 nya. Karena ini adalah pertama kalinya Alter Ego ditumbahkan 2-0 penuh. Wah ini gimana ya ngeliatnya ya. Ini bener-bener permainannya ditekan abis-abisan. Ini paling Star Moon hanya akan mengantarkan nyawanya. Tak mula berhasil itu pangkat satu persatu. Udil memberikan damage. Tapi Udil diisabah lehat damage. Ada di sana. Versi terlalu offside. Dan bahkan Luminernya. Maaf maksudnya Luminernya terlalu offside di sana. Ya ampun. Ya entah kenapa tadi tiba-tiba. Kalau misalkan kita ngomongin masalah Ahmad. Yang sudah datang dengan Furious Dive-nya. Itu menjadi satu titik dimana efek knock-up Airborne. Jadi dia bisa dindari lagi dari seorang Luminer. Tapi ini Emos Legends sudah men-zoning out dengan saat luar biasa. Mereka benar-benar bermain dengan draft yang bebas. Yang luas. Yang mereka tidak apa ya. Tidak bisa diekspektasikan. Gameplay-nya bakal seperti apa. Muncul lagi Angela. Angelanya bisa masuk ke siapa aja. Kalau misalkan mau main area of effect. Dia bisa masuk ke arah Luminer. Dia bisa masuk ke arah Anti-Match. Karena keduanya adalah Demis Diller dalam bentuk Magical. Keduanya memiliki sustainability. Lihat juga dari Anti-Match-nya. Dia akan masuk ke arah Winter Truncheon. Yang membuat dia makin sulit untuk ditumbangkan. Bahkan Pay-nya juga bakal coba dikandungkan oleh seorang Versi. Pada belakang dibakar begitu saja. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan tadi tiba-tiba ada Udill harusnya. Tapi gak jadi. Karena terlalu riskan ketika ditumbangin. Luminer. Saya Leo Murphy harus mundur. Demisnya terlalu besar. Execute is real. Tapi ternyata di sisi lain. Ada demisnya dimakan oleh seorang Leo Murphy. Amat pun ditumpangin. Begitu saja. Crossbow Taker. Seorang C5. Demisnya memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan Udill gak tempat. Versi, Begati, dan Wipeout. Oh my god. Ini bencana. Ini pertama kalinya. Alter Ego terwive out. Pali tim Evos Legends. Dua kali berturut-turut. Dan bahkan kali ini. Lihat dari segi minionnya. Di menit yang ke-8. Sudah mulai di zoning out semua. Bottom line mungkin bakal didapatkan. Dan bakal dipaksa. Wih lah sakit banget damage-nya. Dan ini dia Benedetta-nya. Cuma satu-satunya Benedetta. Junkler yang benar-benar efektif. Dari semua yang dipakai oleh tim-tim MPL. Dan lihat. Nae per nae-nya ke arah belakang. Dan dia selalu meng-cutting ingat. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Mau di base. Di dalam base. Apapun yang terjadi. Kalau bisa. Depan congornya dia ada musuh. Disikat. Disikat oleh Versi. Tadi bagaimana? Damage berlapis yang dilakukan oleh Evos ini luar biasa loh. Dari samping. Dari belakang. Dikejar mau lari masuk ke dalam base. Mendadak Versi udah jadi abang-abangan portal. Ia menghadang player dari Alter Ego. Untuk gagal masuk ke dalam base target-nya. Yes, yes, yes. Dan bahkan ini Lord-nya sepertinya bakal coba bebas. Celebrate American Boy. Menuju ke arah RKT. Dipasar dengan Flapshot-nya. Terusnya ditumbang begitu saja. Satu udah dihemakan. Udah ada source card yang hilang. Dari seorang Luminaire. Ahmad menuju ke arah belakang. Luminaire gak punya Imperial Justice lagi. Dan bakal lihat. Versi K udah ngumpet di sana. Blasting duit. Didapatkan kah? Ahmad harus tumbang. Ada satu box-box OT. Dan bakal klis 3 didapatkan oleh seorang sang bayi macet. Udah di belakang terserang diri. Astaga, boleh didapatkan. Tiga orang tersisa. Ah, damage. Dan juga Clover harus bertahan dari Sally Boy dan juga Leo Murphy. Iya, ini dua orang dari Alter Ego memiliki damage yang dikit banget loh. Kita lihat. Antara Cloud dan Selena-nya. Ini untuk Selena digertak aja. Mungkin udah bakal pulang langsung ke arah base target-nya. Gimana gertakannya? Woi. Gitu. Sini lo, gue jadiin pecelele lah gimana lo tuh. Gimana? Kalau Sally Boy dikeretak sama Evo. Itu Lele, Lele, Lele. Oh, Lele, Lele, Lele. Oke, beda-beda. Kalau Sally Boy gimana? Sally Boy, sini dong. Kan lucu dia gemas. Iya, beda. Kalau Leo Murphy dikituin. Goreng. Goreng-goreng dulu gak sih? Kalau Persik. Sini dong. Sini dong. Sini dong. Sini, Sini dong. Masih bayi. Masih bayi, Pak. Sini, Tanya. Ini keluar. Roar. Oke. Bayi macan gimana suaranya, guys? Roar. Pelan banget. Kalau yang gede gimana, guys? Roar. Beda. Benar-benar. Pintar ya paduan suara gue. Iya. Oh, iya jelas. Oke. Suara paduan gitu, Pak. Iya, benar banget. Tapi Lumina di depan sana. Erika tinggal balik kena Lele lagi. Tapi Sally Boy gak boleh tertangkap oleh suara Lumina. Ingat, Sally Boy gak mungkin akan glorify. Antimed sudah bakal coba datang. Teriset kembali. Masih coba dihajar begitu saja. Terlihat ada seorang Leo Murphy. Leo Murphy tertangkap. Jangan sampai Sally Boy gak ada pestak. Staknya hilang. Staknya Sally Boy hilang. Dan Lumina terkena Lele. Ada Pai di depan sana. Top turret dari seorang Evos Legends sudah hilang. Bahkan Pai yang bakal coba dimakan terlebih dahulu. Ada crossbow of tank di sana. Pai bakal menjadi pilihan. Dan lihat. Crossbow of tank yang belum dikeluarin. Masih ada satu bow yang tertangkap. Dan lihat. Baru crossbow of tank dari seorang Abis. Dua hilang. Sally Boy dan juga Pai. Bahkan Leo Murphy bakal dikejar. Mau kemana? Agak bisa pula maunya dikoyang. Dibakar begitu saja. Versik banget coba untuk mengkati. Lihat Versiknya. Satu kali hasaran. Numbangin Leo Murphy. Leo Murphy pun juga harus tumpang di arah top lane. Terlihat dari bagaimana cara Versiknya. Sangat haus akan killnya. Dia jalan di sebelah katanya. Lihat. Para Super Minion sudah mulai masuk ke arah base dari di Alter Ego. Apakah ini akan menjadi kekala pertama untuk Alter Ego. Sombong sudah masuk ke base. Crossbow of tank dan keluargan. Ada Versik di sana. Wipeout. Evos Legends mengaut. Alter Ego. Ditumbangkan 2-0. Ini bencana. Balisar melompat ke bagian depan. Dan hanya akan mengatarkan nyawanya. Gak bisa. 2-0. Evos Legends. Evos Legends membungkam sang pemunca kelas men. Dengan skor 2-0. Alter Ego harus bertekuk-kulutup. Dan lihat senyuman dari sang bayi macan. Ketika base dari Alter Ego sudah ditumbangkan.